Kami akan ajak Anda untuk menyimak laporan dari rekan kami, ada Heather Feinsal ya, yang akan menyampaikan informasi, menyampaikan mengenai acara muslimat NU ya, adalah ke-78 muslimat NU yang saat ini berlangsung di Jakarta. Coba kita tampilkan dulu ya gambarnya ya, agar pembahasan juga bisa melihat terlebih dahulu kondisi terkini langsung dari gelora Bukarno, Jakarta. Nampaknya Presiden Joko Widodo sudah tiba di gelora Bukarno, Jakarta untuk berhadiri gelaran hut muslimat NU di sana dan juga ratusan anggota muslimat NU pun juga sudah hadir langsung di lokasi. Memang informasinya ini muslimat NU sudah mulai kegiatannya sejak pukul 00.00 dini hari tadi. Sejumlah tokoh pun juga hadir bersama dengan Presiden Joko Widodo di lokasi. Ya, acara ini akan dihadiri oleh ribuan masa ya. Nah, Ketua muslimat NU ini, Khosif Haindar Parawansa, mengatakan ini merupakan kedua kalinya muslimat NU menggelar peringatan Harla di Jakarta. Jadi diperkirakan 34 jumlah wilayah sudah menjalin proses pelantikan untuk periode 2023-2028 dan untuk di DKI ini yang kedua kalinya. Terakhir diselenggarakan di DKI pada 27 Januari 2019. Ya, selain acara Harla, acara ini juga akan, Ketua Panitia juga akan menggelar pembagian santunan bagi anak yatim hari ini. Ya, kan, sejatinya kita tahu bersama bahwa muslimat NU ini kan harus diberdiri pada 29 Maret ya dan juga diperingati setiap tanggal 29 Maret. Namun pada tahun ini kemudian digelar peringatan hari lahir atau Harla ke-78 muslimat NU pada Sabtu hari ini yaitu 20 Januari 2024. Hal ini pun juga diungkapkan oleh Ketua Umum PP muslimat Nahdlatul Ulama, Hafifah Inder Parawansa, bahwa memang selama ini kan mengacu kepada kalender hijriah yaitu 26 Rabiul Akhir. Jika disesuaikan dengan kalender masehi, pada saat itu ia menyebut Harla sudah dimulai harusnya sejak November 2023 lalu, sehingga kemudian Harla pada tahun ini atau Harla ke-78 muslimat NU digelar pada 20 Januari. Oke, kita kembali ke rekan kami, ada Haydar Fasal dari Gelora Bungkano, Jakarta ini untuk menyimak bagaimana jalannya Harla ke-78 muslimat NU yang berlangsung mulai tadi malam. Haydar Fasal, silahkan dengan laporan Anda. Ya baik, Bayu, Maria dan juga pemirsa memang benar sekali bahwa hari ini muslimat Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi perempuan Nahdlatul Ulama menggelar peringatan hari lahir ke-78-nya di Stadion Utama Gelora Bungkano, Jakarta Pusat tempat kami mengabarkan saat ini. Yang mana mengusung tema membangun ketahanan keluarga demi menguatkan ketahanan nasional. Memang acara ini diharapkan Bayu dan juga pemirsa bisa menjadi momentum untuk melakukan doa bersama demi kemasyelahatan Indonesia dan juga demi untuk menunjukkan kesatuan muslimat Nahdlatul Ulama dalam mendukung nilai-nilai keagamaan dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Bayu, Maria dan juga pemirsa memang juga dapat kami informasikan bahwa hingga sampai saat ini sekitar hampir pukul 7 ini sudah sangat ramai sekali oleh warga NU yang hadir langsung ke Stadion Gelora Bungkano untuk memperingati, merayakan bersama peringatan hari lahir ke-78 muslimat Nahdlatul Ulama dan juga hari lahir Nahdlatul Ulama ke-101. Pemirsa bisa lihat mungkin jika saya bisa gambarkan ini di sekeliling saya baik di tribun maupun di area lapangan ini sudah sangat dipenuhi oleh warga Nahdlatul Ulama yang merupakan bagian dari muslimat Nahdlatul Ulama. Nah juga dapat kami informasikan bahwa untuk acara sendiri memang sudah berlangsung sejak pukul 12 malam tadi dan memang acara utamanya ini banyak diisi dengan kegiatan-kegiatan seperti zikir, lalu juga doa bersama, selawat, serta kotmil, dengan target hataman sebanyak 2024 kali hataman. Dan juga tadi saya sudah sampaikan bahwa ini di tempat saya mengabarkan sudah sangat diramaikan ataupun dipenuhi oleh warga Nahdlatul Ulama yang hadir langsung. Bahkan di luar pun pemirsa tadi juga masih banyak warga NU yang datang ke Stadion Utama Gelora Bungkano secara langsung namun tidak mendapatkan tempat di dalam Stadion Utama Gelora Bungkano. Dan dari informasi yang kami terima memang Bayu, Maria dan juga pemirsa setidaknya terdapat 150 ribu warga NU yang dinilai mengikuti acara ini dan juga mereka semua diangkut dengan 2.955 bis. Dan memang hingga sampai saat ini acara masih terus berlangsung. Pemirsa saat ini juga ketua umum dari muslimat Nahdlatul Ulama, Kofifah Indar Parawangsa sedang melakukan sambutan dan nanti juga akan ada sambutan dari Presiden Joko Widodo. Tentu kita akan nantikan bersama berlangsungnya acara hari lahir muslimat Nahdlatul Ulama ke-78. Untuk sementara demikian kami kembalikan ke studio. Wow, sudah ramai sekali sejak malam hari tadi di GBK. Terima kasih banyak, Hayda Farsa, atas laporan Anda. Harlah muslimat NU ke-78 hari ini ya. Oke, kami nanti juga akan kembali lagi bila ada perkembangan terbaru dari sana.